Pemirsa aktivis Ormas Koalisi Perempuan Indonesia yang bergerak dalam bidang kesejahteraan perempuan dan anak menuturkan, jika korban kekerasan dan pelecehan tidak didampingi dengan baik, maka dikhawatirkan akan bertindak asusila di masa yang akan datang. Maretnya aksi kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi terhadap anak dan perempuan menjadi sorotan tajam banyak pihak. Seperti Koalisi Perempuan Indonesia wilayah Jambi yang merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang kesejahteraan perempuan dan anak. Desi Rosyanti, selaku pengelola program Koalisi Perempuan Indonesia Jambi ini menuturkan, jika korban kekerasan dan pelecehan tidak didampingi dengan baik, maka dikhawatirkan akan bertindak asusila di masa depan. Maka dari itu, sejauh ini pihaknya dalam melakukan pendampingan terhadap korban, memang melakukan pendekatan khusus, baik secara emosional maupun materil. Seperti yang telah dilakukan sebelumnya, dalam melakukan pendampingan terhadap korban, Koalisi Perempuan Indonesia melakukan kolaborasi bersama dinas terkait, guna memulihkan trauma yang dirasakan oleh korban, serta juga mengajak korban untuk mau melakukan pengecekan kesehatan reproduksi guna mencegah penyakit. Desi berharap kepada sekolah-sekolah yang mendapati muridnya sebagai korban kekerasan ataupun pelecehan seksual, untuk tidak mengeluarkan murid tersebut, karena hal ini akan berdampak pada tekanan pesikis pada korban. Dari Koalisi Perempuan Indonesia ini, sudah banyak melakukan beberapa pendampingan kasus, yang penting saja kasus itu masih dulu ke organisasi kami. Ada beberapa, nah mungkin bisa lain-lain sebetulnya penyakit tersebut, yang masuk sekitar 3 kasus di bulan, itu pengaruhannya macam-macam. Nah, jadi selama ini memang ada kasus tentang pelecehan sisual terhadap anak, kemudian pelecehan sisual terhadap perempuan. Nah, biasanya itu anak dan perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya korban-korban ini datang kepada kita didapingkan oleh kader, kemudian kita identifikasikan masalahnya, kemudian kita asesmen, baru kita akan course check terhadap kasus-kasus yang masuk di KWI. Nah, itu nanti kita akan menghasilkan apa kebutuhan daripada korban ini sendiri ketika dia didapingkan untuk melapor ke KWI. Nah, nanti ada teman-teman paralegal, becara, satga, dan ada kabin yang lain yang belum terlatih nanti akan mendapingkan kasus-kasus yang terlapor di KWI. Halip Adrian, Cik TV, Pelaporkan.